Mas Heremawan, 58% dalam 2 minggu turun, kalau menurut Anda benar ini capai yang memang patut dibanggakan atau bagaimana sebenarnya? Apa kalau dari perspektif Anda? Saya melihat perkembangan kita saat ini karena adanya task force team yang luar biasa ya, dalam arti kolaborasi multi-stakeholders. Tetapi kalau kita bicara ketahanan sistem kesehatan kita, sesungguhnya kita harus mempersiapkan diri lebih baik. Ketahanan sistem? Ketahanan sistem kesehatan. Jadi kalau kita membagi priorisasi di mana pemerintahan saat ini, sebenarnya ada 3 priorisasi Mas Wahyu. Pertama sebelum pandemi sendiri, di akhir 2019 hingga awal Maret 2020 yang lalu. Bahwa kita itu belum betul-betul siap dalam arti infrastruktur kesehatan untuk mengantisipasi potensi wabah. Kita sebenarnya terlibat di dalam Global Health Security Agenda sejak tahun 2005. Bahkan sebelum itu inisiasi dari multinasional sudah dilakukan. Hanya saja memang ketika kita membicarakan kesehatan, ada ketidakmandirian tanda kutip. Sebelum masa pandemi yang akhirnya diuji dengan adanya COVID-19. Bahkan kita sebelumnya sudah menghadapi SARS, menghadapi MERS, yang semua itu dari rumpun virus corona. Nah, dengan COVID itu kita sedikit mengalami kegagapan di awal-awal. Itu sebab kita terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan penanganan. Tetapi ketika masuk di 2021, kita diuji dengan over capacity, kejadian yang luar biasa naik di Januari, puncaknya di bulan Juni dan Juli, akhirnya pemerintah melakukan task force team yang lebih baik. Dan proses pembelajaran dari sebelum itu menjadi lebih oke di saat itu. Tetap soal aspek ketahanan layanan kesehatan itu masih menjadi PR besar. Mas Wahyu, 95% perbekalan kesehatan kita, alat kesehatan dan perbekalan farmasi impor. Impor. Di sini tantangan, termasuk vaksin. Baik, baik. Terima kasih. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.